teknologi tepat guna ini salah satu alat teknologi tepat guna praktis ini dibuat sendiri luar biasa bikin lubang nah ini hasilnya sangat rapi sekali alatnya sangat sederhana ini tidak perlu nyangkul gali pakai tangan ini luar biasa luar biasa ini berapa meter nih Pak panjangnya nih ada setengah ada satu meter nih dalam yang ini sangat luar biasa gimana kalau ada yang pesan Pak boleh ini sangat membantu sekali loh bikin tiang lada ini besi ini dibelah ya ini besi plat dibelah di tengah di belah di tengah ini semacam mata buahnya Pak Iya besi plat dibelah berarti kalau mau besar lubangnya ini dipur besar di iya tinggal dibuka dibuka jadi besar hasilnya pun luar biasa ini alat yang sangat kreatif bagus ini ini alat penggali yang sangat bagus khususnya bagi tukang nih cocok nih atau bagi yang bikin lubang bikin lubang tiang lada ini alatnya sangat cocok sekali kalau pakai yang ini kalau pakai ini besar lubangnya pakai tenaga tangan untuk ngambil tanah ngambil tanahnya saya lagi waktunya waktunya cukup lama cukup lama nah coba bikin satu lagi Pak coba bikin satu lagi Pak saya mau penasaran saya lanjutkan kita perhatikan ya bagaimana ada alat ini bekerja diputar sambil tekan ya kalau kita ingin mendapatkan lubang agak besar ya kita kembangkan yang sudah dibelah itu ini hak patent Pak Kamrul Saragi ini ide ini muncul karena hasil dari pemikiran supaya pekerjaan semakin maksimal lagi cepat efisien meringankan pekerjaan Hai pertama perang-perangkat saya ya 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 ini boleh dijual ini Pak ya yang boleh Oh orang yang bikin kebun lada ini pasti ini orangnya ya 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 sangat cepat sekali ya 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 buka kamar usaha lagi ini sudah lama juga kemudian orang pasang tiang listrik pakai pipa bisa juga kan disesuaikan dengan hasilnya hasilnya sangat memuaskan sekali nah coba lihat sangat rapi tanpa ada sedikit pun apa namanya ini tanahnya sebelah sini terbongkar terbongkar ini sudah pas benar ini sudah berapa lama nih pak gunakan barang ini senyak berkebun lana luar biasa inilah bapaknya penemunya ya ini hasil karya sangat sederhana ini besi plat di belah dua bagian ini ini di kasih tajam seperti ini tebor ini di las ini hitung-hitung kalau nah ini besi apa ini ya nah ini sok motor ini jadi paling 50 ribu lah biayanya ini kalau mau di las ya kan 50 ribu dapat alat yang sangat luar biasa untuk bikin tiang ini baru ini lima menit ini udah tiga tiang berdiri coba kalau pakai alat ini tadi oh udah tangan kotor pak kalau ini udah tangan kotor cuci dulu kan ini bersih ini sok motor ya sok motor bekas disambung di las ini di las kemudian pakai sok motor yang kedua ini ya hanya dua menggunakan sok motor ini besi platnya sekitar 40 cm panjangnya ya 40-50 lah 40 di las baru ini di belah baru dikembangkan dikembang besi siku ya besi siku ya besi siku ini ini besi siku dibelah kalau ingin mendapatkan lubang yang agak besar ini di dibesarkan dibuka ini dibuka nah jadi kalau mau contohnya tanam balok ukuran 88 ini dibuka sesuaikan dibuka lagi karena ini sebesar tiang ini jadi segini ya terima kasih ini semoga menjadi inspirasi bagi yang lain ini penemunya terima kasih pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih